Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Sufi Bonsai Di video kali ini saya akan melakukan proses pengawatan Atau proses wiring pada bahan bonsai serut Yang sebelumnya tadi malam sudah saya pruning bagian daun-daunnya Sehingga hanya terlihat bagian ranting-rantingnya saja Dan kalau saya menyebutnya gaya dari bahan bonsai serut ini Mungkin dengan gaya casket atau gaya terjun Yang sangat memaksa, sangat lucu dan sangat kaku ya Karena sebetulnya pohon serut ini adalah pohon serut yang tinggi lurus ke atas Yang kebetulan memang ada cabang yang menukik ke bawah seperti ini Jadi sengaja saya memotong bagian atasnya Dan saya hanya mengambil cabang yang menukik ke bawah ini Sehingga terlihat terjun yang sangat kaku, sangat memaksa dan sangat lucu Oke untuk bahan bonsai serut ini mungkin tidak menjamin akan indah atau akan cantik pada nantinya Karena kalau kita lihat bagian batang bawahnya bukan malah membesar Tapi malah mengecil ya Maka dari itu nanti saya akan melakukan program akar dengan saya cangkok bagian batangnya Yang nantinya di cangkokan tersebut akan mengeluarkan akar-akar baru Yang nantinya saya program lagi ya dengan akar yang muter maupun akar yang mengeliling Jadi mudah-mudahan cangkokan yang saya lakukan ini bisa berhasil dan sesuai harapan Oke sebelum saya melakukan proses pengawatan Saya akan melakukan pencangkokan terlebih dahulu Yang dimana saya akan mengupas bagian kulitnya kurang lebih 3 cm Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman pengupasan kulitnya sudah selesai Dan selanjutnya kita diamkan kurang lebih setengah jam sampai 1 jam Agar kambium bekas sayatan barusan bisa mengering dengan sempurna ya Oke teman-teman setelah kita diamkan kurang lebih 1 jam Kita siapkan wadah untuk pencangkokannya nanti Kita bisa menggunakan wadah plastik, wadah ember, wadah pot maupun wadah talang air Seperti yang saya gunakan saat ini Oke setelah wadahnya terpasang seperti ini Kita tuangkan media tanamnya Jadi media tanam yang saya gunakan sama ya dengan media tanam waktu penanaman Jadi saya cukup menggunakan pasir sungai saja tanpa ada campuran media tanam lainnya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman untuk proses pencangkokannya sudah selesai Dan selanjutnya ke proses pengawatan Terima kasih telah menonton! 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 Dan cangkauan ini nanti bisa menghasilkan akar yang kita harapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!